Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andriy Suandi Di sesi Baca Buku Nurawala Kita akan melanjutkan kisah 18 Setelah sebelumnya di kisah 17 Kita tahu bahwa Majnun menagih kepada sahabatnya Novel Tentang janji yang ia berikan Untuk memperjuangkan Layla Lalu apa yang akan terjadi Kita akan membaca kisah ke 18 Perang melawan Kabilah Layla Saat Novel mendengar temannya berbicara Hatinya lumer seperti lilin yang meleleh dalam nyala api Tanpa berupaya mencari Dali Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata Dia melompat dan beraksi Seraya menukar jubahnya dengan baju zirah Dia menyambar pedangnya dan bukan cawan anggur Dia mengumpulkan 100 penunggang kuda Semua pemburu dan pejuang yang terampil dan setia kepada pemimpin mereka Serta secepat burung pemangsa Novel sendiri yang berangkat memimpin pasukan ini Majnun berkuda di sisinya Pasukan bergerak cepat seperti singa hitam Setelah beberapa saat Mereka sampai di padang rumput Kabilah Layla Saat mereka dapat melihat tenda dari jauh Novel memerintahkan anak buahnya untuk turun dan mendirikan tenda Kemudian dia mengirim seorang bentara Kabilah Layla dengan pesan ini Aku Novel telah tiba dengan pasukan yang siap untuk melawan kalian Seperti api yang melahap habis segalanya Maka cepatlah bawa Layla kepadaku Atau pedangku akan berbicara untuk memutuskan persoalan di antara kita Aku bertekad Layla harus menjadi milik seseorang yang layak untuknya Agar kerinduannya bisa diredakan dan dahagiannya terpuaskan Setelah beberapa saat Utusan itu kembali dengan membawa balasan Cara yang kau pilih tidak akan membawamu pada tujuanmu Layla bukanlah hidangan lezat bagi orang-orang sepertimu Dan meraih lembulan tak bisa dilakukan oleh sembarang orang Keputusan bukanlah milikmu Apakah kau nekat hendak mencuri matahari Apakah kau hendak mengejar bintang berekor Hai iblis terkutuk Tariklah pedangmu melawan kami Kami akan menghancurkanmu Dengan marah Naufal mengirim pesan kedua Dasar tolol Kalian sepertinya tidak menyadari betapa tajam ujung pedangku Jika pedang ini menerjang Kau akan lari tugang langgang Apakah kau kira sanggup menahan ombak samudera Datanglah sekarang Patuhilah perkataanku atau bencana akan menimpamu Namun Sekali lagi utusan itu kembali dengan penolakan Bernada pelecehan dan cemohan Naufal mendidih karena amarah Dia menampiaskan amarah yang membakar hatinya dengan liar Dia menghunus pedang dari sarungnya Dan memimpin anak buahnya seperti singa lapar Menuju perkemahan musuh Di sana Para lelaki telah bersiap untuk berperang Dengan penuh semangat Mereka menyambut musuh dan kedua pasukan itu bertemu Dalam bentrokan mengerikan Seperti dua gunung yang bertabrakan Suara pertarungan begitu riuh dan kacau balau Pasukan yang bertempur bergerak ke sana kemari Teriakan para prajurit membungbung ke langit Darah-darah mengalir dari luka-luka mereka ke dalam pasir Pedang menjadi juruminuman yang memenuhi cangkir-cangkir Sehingga bumi menjadi mabuk dengan anggur berwarna merah kirmizi Seperti cakar singa Tombak-tombak merobek dada dan lengan Anak panah meminum getah kehidupan dengan paruh terbuka lebar Serupa burung pemangsa Para kesatria yang angkuh terpenggal Kepalanya terbaring tidur dalam keabadian Suara gemuruh menderu di medan perang Yang memekakan telinga kubah langit dan bintang-bintangnya Benturan baja dan batu menimbulkan pecikan api Seperti kilat takdir maut Seperti kucing liar kerasukan pasukan berkuda yang saling menyerang Para prajurit menunggang kuda seperti mengendarai syetan putih Majenun sendiri tidak ambil bagian dalam pertempuran ini Bukankah maut tengah mengumpulkan hasil panen demi dirinya? Majenun berdiri di tepi gelanggang pertempuran Pedangnya tersembunyi di dalam sarungnya Meski bukan karena takut atau sifat macut Sementara setiap prajurit tidak memikirkan apa-apa Selain membunuh musuh dan membela diri Seorang penyair berbagi penderitaan di kedua belah pihak Majenun sangat tersiksa Dia merasakan setiap pukulan dari kawan atau lawan Tanpa senjata, dia melemparkan dirinya ke tengah keributan Menangis kepada Tuhan dan untuk para pejuang yang berperang di medan pertempuran Dia tampak seperti seorang peziarah kesepian Tetapi, bagaimana orang bisa memperhatikan dia dalam saat seperti itu? Sungguh sebuah keajaiban, dia tidak terluka Apakah Majenun mengharapkan kemenangan Naufal? Memang seharusnya Tapi, semakin lama pertarungan mengerikan itu berlangsung Semakin bingung hati Majenun Tidakkah dia rela mati untuk Laila? Namun, orang-orang dari kabilah Laila Akhirnya terbunuh demi dia Dibunuh oleh siapa? Oleh Naufal dan pasukannya Teman Majenun Apakah mereka benar-benar temannya? Bukankah itu pertarungan antara anak buah Naufal dan kabilah Laila Yang bukan musuh teman-temannya? Jadi, sementara pertempuran para penugang kuda berkecamuk Pertempuran lain terjadi di dalam jiwa sang penyair Sama pahitnya seperti yang terjadi di medan perang Jika rasa malu tidak melumpuhkan lengannya Majenun akan menghunus pedangnya untuk bertempur melawan pihaknya sendiri Tetapi, dia sadar bahwa itu perbuatan keji Dalam bayangannya, dia bisa mendengar ejekan tawa musuh Jika dia menyerang dari belakang orang-orang yang berupaya membantunya Namun, tetap saja Jika takdir mengizinkan Dia akan mengirim panahnya melawan orang-orang yang melawan suku Laila Hatinya bersama orang-orang yang menentang dirinya sendiri Bibirnya berdoa memohon bantuan untuk lawan-lawannya Dia ingin sekali mencium tangan yang baru saja menjatuhkan Salah seorang tentara Naufal dari pelana Pada akhirnya, dorongan ini menjadi begitu kuat Sehingga dia hampir tidak bisa menundukannya Berkali-kali dia bersuka cita ketika musuh merangsik maju Tetapi menjadi putus asa dan mengsara ketika anak buah Naufal memperoleh keuntungan Akhirnya, salah satu penunggang kuda Naufal memperhatikan ini Dia berpaling ke arah Marjunun dan berteriak Apakah yang membuatmu gelisah yang mulia? Mengapa kau menikmati pertempuran ini hanya dari jauh? Mengapa kau bahkan menunjukkan dukungan kepada musuh? Apakah kau lupa bahwa kami mempertaruhkan hidup kami untukmu? Jika mereka musuh, sahut Marjunun, aku bisa melawan mereka Namun karena musuh ini temanku, apa yang harus kulakukan? Ini bukan medan perang bagiku Kekasih hatiku berada di pihak musuh Dimana jantung kekasih berdebar, itulah rumahku Aku ingin mati untuk kekasihku, bukan membunuh lelaki lain Lalu bagaimana mungkin aku berada di pihakmu jika aku telah menyerahkan diriku? Sementara itu, Naufal dengan pedang teracung di tangan Dan terus menerus bertarung di tengah medan pertempuran Yang sengit berjuang keras untuk meraih kemenangan Seperti iblis pemberani dan tak terkoyahkan bagai gajah mabuk Dia berkali-kali menyerang pertahanan musuh Banyak dari mereka telah dia pukul jatuh Namun saat langit biu tua membelai senja Dan malam mulai melempar bayangan kelam pada dari siang Pertempuran masih belum tuntas Segera malam menyelimuti orang-orang yang sedang bertempur Setelah ular kegelapan menelan mutiara kecil terakhir cahaya di Cakrawala Kedua pasukan berpisah dan tak seorang pun dari mereka bisa melihat pihak lain Tak ada yang menang atau kalah Tetapi di kedua pihak banyak pria pemberani telah gugur Dan jumlah yang terluka bahkan lebih besar daripada yang mati Meski demikian Naufal belum putus harapan untuk memaksa musuh bertekuk lutut pada hari berikutnya Saat cahaya pertama pagi menyingsing dia akan memimpin pasukannya yang telah berkurang untuk bertempur kembali Namun para pengintainya melaporkan bahwa malam itu musuh telah diperkuat oleh pasukan dari kabilah-kabilah lain Meski Naufal seorang kesatria, dia bukanlah orang bodoh Setelah merenung, dia mengambil keputusan, dia mengirim keputusan ke tenda musuh dengan pesan ini Cukuplah kita bermain pedang, yang luka harus dirawat, mari kita menapaki jalan damai Yang aku minta hanyalah Laila, beda dari jelita yang bisa memberaskan pemuda yang terpesona dari khayalannya Untuk itu, aku siap membayar dengan harta berlimpah yang bisa diangkut oleh keledai Jika usulanku diterima, jawabanmu tentu akan terdengar jauh lebih menentamkan ketimbang kata-kataku ini Tapi jika kau menolak dan gulamu tidak dijual, bagaimanapun kita harus berhenti mengisi hidup kita dengan rasa asam cuka Biarlah lengan kita beristirahat Hasilnya sudah bisa diduga, permintaan Naufal agar Laila diserahkan dengan imbaran hadiah dalam jumlah besar ditolak Tegas seperti hari sebelumnya Bagaimana mungkin usulannya itu bisa diterima Di sisi lain, tak ada keberatan untuk pencatan senjata Tidak ada lagi darah akan tertumpah Naufal berserta anak buah pun kembali ke rumah Para pecinta buku dimanapun Anda berada Itu adalah kisah ke-18 dari Laila dan Majnun Dimana Naufal memimpin pasukannya untuk menyerang kabilah Laila